yang gak pernah dilakukan para sahabat jangan lakukan, anda bikin capek diri anda sendiri semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat hari ini juga bukan ibadah anda nyampe-nyampein, kenapa? generasi yang paling mulia jika tidak melakukan anda melakukannya, anda bikin capek diri sendiri maka siapa saja yang berada di atas mereka maksudnya melebihi yang mereka lakukan itu anda akan melelahkan diri bikin capek saja, keluar biaya banyak, tenaga banyak, waktu banyak awalnya anda tertolak, kan bikin capek ikuti mereka cukup kata Nabi Muhammad SAW inna dina yusrun walan yushadda dina ila ghalabah fasaddidu waqaribu waabsiru biljanna ila akhir lahdi sesungguhnya agama Islam itu mudah dan tidaklah agama Islam itu diberat-beratkan kecuali agama tersebut akan mengalahkannya maka berlaku benarlah dalam beragama ikuti kebenaran saja dan amalan anda jika ingin betul-betul sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ikuti sebab ibadahnya apa kalau ingin benar ya apakah sebab yang diajarkan Nabi Muhammad dalam ibadah tersebut sesuai dengan yang diajarkan beliau sebabnya, jenisnya, jumlahnya, wak, caranya, waktunya, tempatnya waqaribu dan berusahalah kemudian mendekati kesempurnaan karena terkadang kita tidak bisa sempurna maka berusahalah sempurna dan bergembelah dengan surga Allah SWT yang telah dijanjikan ila akhir lahdi mudah agama Islam itu sebenarnya ketika anda berlebihan, makanya bikin repot ketika berlebihan, maka bikin susah ketika berlebihan, anda melalahkan diri anda sendiri loong para sahabat orang terbaiknya yang tidak melakukan kok anda nyampe-nyampein namanya